Pemirsa Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita akan masuk ke informasi Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada lebih dari 31.000 kasus terkait dugaan penularan rabies di Indonesia dengan 11 kematian sepanjang Januari hingga April 2023. Pemirsa pada awal Juni tahun ini Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa rabies di Kabupaten Sika dan Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Hal ini imbas ditemukannya 515 kasus infeksi rabies dengan 252 kasus yang menjangkit anak-anak dan balita. Hingga kini tiga orang dikabarkan meninggal dunia. Pemerintah pun melakukan pengadaan stok vaksin sebanyak 241.700 vial untuk mengendalikan penyebaran rabies. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tak menganggap rabies sebagai sesuatu yang sepele mengingat status KLB di dua wilayah di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.